Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Di deskripsi, kuilah kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah berkumpul kembali dengan anggotanya. Pada saat ini, Xinyang segera bertanya dengan cemas apakah tuan muda Xiaoyan baik-baik saja. Apakah tuan muda Xiaoyan pada saat ini terluka? Xiaoyan pun segera menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun pada saat ini, ini adalah bariode lemah dari penggunaan pil putus asa. Xinyang pun menghala nafas lega dan menepuk dadanya dengan tangan beberapa kali. Setelah itu, Xinyang segera menoleh ke arah yang lainnya dan bertanya apakah mereka baik-baik saja. Xinyang dan Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa mereka juga baik-baik saja. Namun pada saat ini mereka masih kebingungan dan baru saja mencari di sekitar tetapi mereka masih belum menemukan keberadaan dari api surgawi. Mungkinkah kekuatan dari serangan sebelumnya terlalu kuat hingga akhirnya ia hancur? Menangkapi hal itu, Li Xiaolong pun perlahan menggelengkan kelapanya dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa api surgawi tidak akan bisa dihancurkan. Ketika langit dan bumi ada, api surgawi tidak akan pernah padam. Selama bumi dan langit masih ada, maka api surgawi akan bertahan selamanya. Semua orang pun mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar penjelasan dari Li Xiaolong. Namun pada saat ini masih ada kebingungan yang mendalam di mata mereka. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tertegun sejenak sebelum akhirnya segera menunjuk ke suatu tempat. Di tempat itu kabut abu-abu melayang tinggi di langit dan bayangan samar sangat dekat dengan kabut. Feng Feng pun segera mengikuti jari telunjuk yang Xiaoyan tunjukkan. Dengan sedikit gemetar dan tidak mempercayai apa yang dilihat oleh matanya, Ia pun segera bertanya apakah ini api surgawi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ia memiliki api surgawi di tubuhnya. Oleh karena itu Xiaoyan lebih sensitif dalam aspek ini dan sangat mudah untuk menemukannya. Xiaoyan adalah orang yang sangat akrab dengan api surgawi. Akhirnya Xiaoyan pun segera menjelaskan mengenai api surgawi ini kepada semua orang. Ketika semua orang mendengarnya mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka melihat api pil spiritual. Setelah itu Li Shaolong pun segera menarik pandangannya dan memandang ke arah Xiaoyan dan berkata pertama-tama ia akan mengucapkan selamat kepada Tuhan Muda Xiaoyan. Dengan diberkati oleh api surgawi ini maka kekuatan Tuhan Muda Xiaoyan akan meningkat lebih tinggi. Semua orang juga akhirnya melangkah maju untuk memberikan selamat kepada Xiaoyan. Pada saat ini kelompok Xiaoyan benar-benar mendapatkan panen yang membagongkan. Dengan banyaknya harta yang telah mereka dapatkan jika mereka mendapatkan segel roh lagi. Maka itu bisa disebut dengan kesempurnaan yang tak tertandingi di perjalanan ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan pun tersenyum dengan kilatan api di matanya. Wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan pada saat ini. Xiaoyan telah dengan hati-hati memindai api pil spiritual dengan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Xiaoyan telah memastikan bahwa api pil spiritual ini tidak lagi menjadi ancaman. Pada periode kelemahan ini itu benar-benar sebuah anugerah bagi Xiaoyan dan senyum segera mekar di wajah Xiaoyan. Xiaoyan pun akhirnya segera menekan kegembiraan di dalam hatinya dan mulai membuka mulutnya. Xiaoyan berkata prioritas utama adalah agar semua orang memulihkan cedera dan doki mereka terlebih dahulu. Karena Li Shaolong dan Zing pada saat ini terluka ringan maka mereka akan bertugas sebagai penjaga. Setelah itu Xiaoyan pun melirik api surgawi di kejauhan sebelum akhirnya Xiaoyan menekan keinginannya untuk segera menaklukkan api ini. Xiaoyan mengembuskan nafas perlahan sebelum akhirnya segera duduk bersilah. Pada saat ini efek samping dari pil putus asam masih ada dan Xiaoyan masih merasa pusing. Xiaoyan pun menghela nafas tak berdaya dan segera menyesuaikan mentalitasnya. Xiaoyan segera mengambil pil pemulihan dan menyilangkan lututnya untuk pulih. Singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun telah pulih dan segera mengembuskan nafasnya sebelum akhirnya berdiri. Setelah itu Xiaoyan pun segera berjalan di depan api pil spiritual dan berdiri di langit. Sementara itu di sisi lain Zeni yang juga telah pulih sepenuhnya segera mulai berbicara. Zeni berkata bahwa mereka harus segera memulainya sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk memanfaatkan melemahnya api surgawi. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya dan api biru gelap segera melonjak keluar. Xiaoyan menguji reaksi dari api pil spiritual terlebih dahulu. Api abu-abu ini pun burgo yang ringan setelah dites oleh Xiaoyan. Setelah itu Xiaoyan pun menggulung api pil spiritual ini tetapi tidak berniat untuk duduk dan menundukkan api dan menelannya. Mata Xiaoyan segera melayang ke puncak gunung dan ia berkata perlahan mungkin ada tempat yang lebih cocok bagi Xiaoyan untuk menaklukan api surgawi dan menelannya. Mendengar perkataan dari Xiaoyan semua orang segera mengingat tindakan yang sering dilakukan oleh api pil spiritual. Semua orang menyadari bahwa api pil spiritual hendak melarikan diri ke atas puncak gunung sebelumnya. Mata semua orang pun seketika menyala melihat ke arah puncak gunung tersebut. Akhirnya Xiaoyan pun segera bangkit dan cahaya perak menyala di bawah kakinya dan sosok Xiaoyan telah mencapai puncak gunung. Pada saat ini ada gua dengan hembusan angin panas yang keluar dari dalamnya. Aura panas yang sangat menyengat membuat pasir di dekat pintu masuk gua menjadi kekuningan. Pada saat ini Xiaoyan merasakan aura sisa dari api pil spiritual yang datang dari bawah gua. Pada saat ini semua orang mengikuti Xiaoyan dan melihat pintu masuk gua di hadapan mereka. Pada saat ini gua tersebut masih belum dijelajah oleh anggota Xiaoyan. Xiaoyan pun segera melangkah maju untuk memeriksa isi di dalam gua. Pada saat ini Xiaoyan juga tahu apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk kepada Xiaoyan sebelum akhirnya Xiaoyan segera melepaskan tinjunya. Semua orang secara alami tahu bahwa ini bukanlah pintu masuk yang sebenarnya. Fukulan Xiaoyan yang seperti guntur pun segera menghantam pintu gua hingga akhirnya diledakan menjadi celah yang cukup besar untuk dilewati. Bersamaan dengan itu semua orang merasakan aura panas yang semakin melonjak dari dalam gua. Semua orang pun segera melihat gua yang berada di bawah melalui cahaya redup. Gua ini tidak terlalu dalam namun relatif luas. Hanya ada satu aula yang seolah-olah dipahat dari sebongkah batu karang berwarna biru ke abu-abuan. Sementara itu pada saat ini kekuatan spiritual Xiaoyan segera menyapu bolak-balik di sekitar ruangan batu beberapa kali dalam sekejap. Pada saat ini Xiaoyan tidak menemukan kelainan sedikitpun dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa api surgawi yang begitu kuat tinggal di ruangan batu yang begitu sederhana. Akhirnya Xiaoyan pun segera mengatur semua orang untuk beristri jahat dan berjaga-jaga. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Zenny berniat untuk meyakinkan Zenny. Xiaoyan pun segera mengangguk sebelum akhirnya ia segera melompat dengan ringan dan mendarat di ruang batu. Aliran udara panas di dalam gua langsung menenggelamkan Xiaoyan ke dalam kabut. Xiaoyan tiba-tiba merasa seperti malam hari. Penglihatan Xiaoyan sangat terbatas dan suhu di sekitarnya juga meningkat tajam. Dengan perlindungan dari api surgawi Xiaoyan tidak takut dengan suhu yang tinggi. Tetapi pada saat ini penglihatan Xiaoyan benar-benar membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Setelah beberapa saat penglihatan Xiaoyan pun berangsur-angsur menjadi jelas. Xiaoyan mengamati sekelilingnya dan di sisi kanan ruang batu ada gua gelap yang mengarah kemana-mana. Xiaoyan memperkirakan ini adalah pintu basuk dan keluar dari api surgawi yang biasanya. Setelah itu Xiaoyan pun melirik ke arah tengah ruang batu dan melihat kolam batu yang berada di tengah. Ada magma hitam dan merah mendidih seperti air mendidih. Xiaoyan pun bergumam pantas saja api surgawi sangat ingin datang ke sini ketika kekuatannya habis. Tempat ini sebenarnya terhubung dengan api dari pusat bumi. Selain itu kekuatan apinya sangat kuat dan pemulihan api surgawi di sini memang sangat bagus. Bersamaan dengan itu tiba-tiba ada getaran di tangan Xiaoyan dan nyala api pil spiritual benar-benar melonjak saat ini. Sumber energi api dari bumi sepertinya telah merasakan panggilan dari api surgawi. Energi dari magma ini pun segera tertuang ke dalam api pil spiritual secara terus-menerus. Xiaoyan pun sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya menuangkan dokinya dan api surgawi milik Xiaoyan segera keluar. Api surgawi biru tua pun segera meledak ketika memutuskan hubungan antara energi api bumi dan api pil spiritual. Xiaoyan pun bergumam tampaknya ia harus memanfaatkan waktu untuk menaklukkan api surgawi ini. Jika tidak begitu ada kesempatan untuk pulih maka ia tidak akan jinak lagi. Akhirnya Xiaoyan pun tidak menunda lagi dan buru-buru duduk bersila di dekat magma di tengah. Xiaoyan segera menyesuaikan nafasnya dan mengatur pikirannya. Setelah itu Xiaoyan melirik api pil spiritual yang masih lamban di tangannya. Akhirnya dengan pikiran Xiaoyan api surgawi biru gelap segera menelan seluruh tubuh Xiaoyan dengan keras. Api surgawi mengalir di sepanjang pembuluh darah, otot, tulang, dan seluruh tubuhnya. Api surgawi segera membuat lapisan-lapisan pelindung tebal dan kekuatan yang kuat meletus dari tinju yang terkepal. Xiaoyan pun mengangguk puas dan mata Xiaoyan pada saat ini sejernih air ketika Xiaoyan membuka mulutnya untuk menelan. Xiaoyan segera melemparkan api pil spiritualitas ke dalam mulutnya. Kekuatan api surgawi yang kuat seperti air yang mengalir pun pada saat ini seketika menjadi ganas. Aura yang kuat segera menggulung seperti letusan gunung berapi. Energi kekerasan mengalir langsung ke arah Xiaoyan dan seluruh tubuh Xiaoyan tampaknya terbakar menjadi debu. Setelah api pil spiritualitas ini meletus tekanan peringkat ke-16nya akan segera terpancar. Api surgawi di tubuh Xiaoyan pada saat ini samar-samar benar-benar terasa stagnan. Kekuatan dari api abu-abu melonjak seperti lautan luas membakar setiap inci meridian dan tulang Xiaoyan. Api ini memanggang Xiaoyan di dalam merusak setiap sel yang ada di dalam tubuh Xiaoyan. Rasa sakit yang tiba-tiba yang sangat parah segera menembus ke tulang sum-sum Xiaoyan menyebabkan Xiaoyan berkeringat dingin. Wajah Xiaoyan pada saat ini sangat pucat dan pembuluh darahnya menonjol seperti pohon berusia seribu tahun. Kuku Xiaoyan menembus daging di telapak tangannya. Xiaoyan benar-benar tidak menyangka api surgawi yang sudah sangat lemah ini masih memiliki kekuatan seperti itu. Xiaoyan pun menggeretakan giginya dan mengangkat kelapanya dengan susah payah. Xiaoyan pun segera mengeluarkan doki yang membumbung tinggi ke langit. Dengan bantuan doki dan api surgawi biru tua yang melonjak di tubuh Xiaoyan pada saat ini Xiaoyan tiba-tiba menjadi cerah. Api surgawi biru tua melompat dan berkobar dan pada saat ini suhunya melampaui suhu api bumi di ruangan batu ini. Xiaoyan pun menjentikan jarinya dan api bumi yang mendidih di magma terus membentuk tiang api untuk menutupi Xiaoyan. Api surgawi memicu api bumi untuk bergerak dan kekuatan keduanya segera ditumpangkan. Suhu yang membakar segera membuat tanah di ruang batu ini terbakar. Dalam sekejap mata tanah dan permukaan lantai batu biru ini hangus dan berubah menjadi permukaan porselin yang menggilak. Kekuatan api yang mengerikan segera melilih tubuh Xiaoyan seperti naga dan ular yang melingkar. Hal ini benar-benar mendistorsi kehampaan untuk sementara waktu. Pada saat ini di dalam tubuh Xiaoyan api pil spiritual mengalir di sekitar. Api abu-abu bersaing dengan api surgawi biru tua milik Xiaoyan ketika jejak api kadang-kadang merembes keluar. Pada saat ini Xiaoyan menarik nafas dan segera menekan api abu-abu dengan api surgawi miliknya. Api surgawi biru tua Xiaoyan adalah perpaduan dari dua api surgawi. Meskipun tingkatannya sedikit lebih rendah namun dengan bantuan energi. Api abu-abu yang tersebar di dalam tubuh Xiaoyan secara bertahap menjadi kacau. Tidak ada tempat untuk pergi dan api surgawi abu-abu ini pun terus ditekan. Akhirnya setelah usaha dan perjuangan Xiaoyan ini api abu-abu yang tersebar pun segera ditundukan. Mereka segera mengalir di sepanjang meridian yang berada di dalam tubuh Xiaoyan. Pada saat ini semua jeruan Xiaoyan yang telah terluka diserang oleh api surgawi abu-abu pun seketika terasa seperti hidup kembali. Xiaoyan segera pulih dengan kecepatan yang sangat tinggi. Senyum segera muncul di sudut mulut Xiaoyan ketika ia merasakan hal ini. Xiaoyan pun masih terus mengedarkan doki untuk mengalirkan api surgawi abu-abu ini. Waktu pun berlalu seperti air dan Xiaoyan berangsur-angsur menjadi tenang. Setelah itu Xiaoyan berdiri diam seperti patung batu. Xiaoyan merasakan energi di dalam tubuhnya sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangkat ke lapanya. Kegembiraan di mata Xiaoyan pada saat ini semakin kuat. Setelah itu Xiaoyan pun mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya memobilisasi api surgawi dan bergegas menuju api pil spiritual. Melihat ke dalam api pil spiritual yang tergantung di dalam tubuh Xiaoyan yang sangat murni. Vitalitas yang tak berujung pun segera terpancar dari naiknya nyala api abu-abu ini. Pada saat yang bersamaan api abu-abu pun berfluktuasi dan banyak informasi yang jelas segera muncul di benak Xiaoyan. Setelah menelusuri informasi mengenai api pil spiritual ini Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Tak lama setelah itu sebuah suara segera terdengar di benak Xiaoyan ketika suara tersebut berkata bahwa Xiaoyan benar-benar bisa melakukannya dengan baik. Xiaoyan pun sedikit terkejut dan bertanya siapakah ini. Xiaoyan segera mengangkat ke lapanya dan menoleh sebelum akhirnya melihat Zhan Lao yang mengambang di ruang batu. Menyadari kehadiran Zhan Lao, Xiaoyan pun segera mengeluh ketika Xiaoyan berkata bahwa Zhan Lao selalu muncul pada waktu yang tepat. Zhan Lao benar-benar tidak mengatakan apapun untuk membantu ketika Xiaoyan berjuang untuk api surgawi. Mendengar ocehan dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun hanya tersenyum dan mengelus janggutnya. Zhan Lao menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar kesal karena Zhan Lao tidak keluar untuk membantu Xiaoyan ketika saat-saat kritis. Menanggapi hal itu Zhan Lao pun segera berkata bagaimana Xiaoyan bisa tumbuh tanpa melalui kesulitan. Mendengar hal itu Xiaoyan pun hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Xiaoyan menyadari bahwa memang ketika Xiaoyan menghadapi bahaya maka Xiaoyan akan bisa tumbuh lebih kuat. Menghadapi kematian akan dapat merangsang potensi orang lebih cepat. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Zhan Lao segera mengubah topik pembicaraan. Ia segera berkata bahwa keberuntungannya benar-benar sangat bagus. Ini adalah api surgawi peringkat ke-16 di benua Dodi. Selain itu api surgawi ini mengandung vitalitas tak terbatas. Mendengar hal itu Xiaoyan segera terjekut karena Xiaoyan pada saat ini hanya tahu bahwa api surgawi ini lebih kuat daripada api surgawi milik Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu Xiaoyan menyadari bahwa itu di atas dari api suci kekacauan milik Xiaoyan. Namun tingkatan pastinya pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak jelas. Oleh karena itu Xiaoyan pun segera memastikan apakah benar api surgawi ini di tingkat ke-16. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini Zhan Lao pun tersenyum sambil mengangguk. Zhan Lao menyadari bahwa seharusnya setelah Xiaoyan menaklukkan api surgawi ini. Xiaoyan juga telah mengetahui informasi lain tentang api surgawi ini. Sementara itu pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak sabar untuk melihat informasi lebih jauh. Akhirnya dengan pikiran Xiaoyan api pil spiritualitas pun segera bergerak dengan hatinya. Api surgawi perlahan berjalan-jalan menuju dantian Xiaoyan. Kemanapun api tersebut lewat api abu-abu memancarkan vitalitas yang tak terbatas. Api surgawi ini pun dengan cepat memperbaiki cedera pada tubuh sebelumnya. Dalam waktu singkat luka Xiaoyan pun pada saat ini telah menghilang dan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Ketika Xiaoyan mengepalkan tinjunya udara di sekitar sedikit bergema dengan ledakan sonic. Menyadari hal ini Xiaoyan pun sangat bahagia dan bergoma meskipun hanya dua peringkat lebih tinggi dari api suci kekacauan. Kemampuan pemulihannya benar-benar sangat kuat dan kekuatannya luar binasa. Bahkan bisa dikatakan bahwa ini adalah api surgawi yang sangat unik. Melihat mata berapi-api dari Xiaoyan pada saat ini Zanlau pun hanya bisa tersenyum lega. Tak lama setelah itu Zanlau segera menyadari keberadaan Zeni yang masuk ke pintu buah. Zanlau pun segera berkata perlahan kepada Xiaoyan bahwa Xiaoyan sedang ditunggu. Xiaoyan harus segera pergi menemui teman-temannya. Selain itu setelah melahap api surgawi kekuatan Xiaoyan akan meningkat. Setelah mengucapkan perkataan tersebut tubuh Zanlau pun seketika berubah menjadi ilusi. Sementara itu pada saat ini tubuh Xiaoyan tiba-tiba membeku dan sosok Zeni segera muncul di benak Xiaoyan. Namun pada saat ini Xiaoyan segera menekan perasaan yang tidak jelas di dalam hatinya dan menyadari ada sesuatu hal yang lebih penting. Akhirnya setelah itu cahaya perak pun segera muncul di bawah kaki Xiaoyan. Sosok Xiaoyan pun segera menghilang di ruang batu. Sementara itu di luar pintu batu Zeni segera berbalik setelah melihat bayangan hitam yang melesat. Sosok itu pun segera berdiri di depan Zeni dan itu adalah Xiaoyan yang bertanya mengapa Zeni terlihat begitu sibuk. Mendengar suara yang begitu akrab hampir berbisik di telinganya jantung Zeni seketika melonjak. Zeni pun menghala nafas setelah melihat Xiaoyan yang sudah dianggap sebagai kekasihnya yang ia sayangi siang dan malam berada di hadapannya. Wajah Zeni pada saat ini diwarnai dengan cahaya kemerahan sebelum akhirnya ia segera menekan kemaluannya. Zeni pun segera berkata akhirnya Xiaoyan telah keluar. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera tersenyum. Setelah Xiaoyan memperhatikan Zeni pada saat ini Xiaoyan mengerti bahwa Zeni benar-benar mengkhawatirkan Xiaoyan. Keduanya pun saling memandang sebelum akhirnya suasana romantis mereka segera pecah oleh Feng Feng. Feng Feng segera berkata bahwa mereka telah menunggu tuan muda Xiaoyan terlebih lagi dengan Zeni yang benar-benar khawatir. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun segera tertawa ketika ia mendekat ke arah Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun segera pulih dan menoleh ke arah semua orang sebelum akhirnya wajah Xiaoyan seketika menjadi memerah. Pada saat ini wajah Zeni juga menjadi semakin memerah dan ia segera menundukkan kelapanya. Xiaoyan pun akhirnya segera pulih dan terbatuk beberapa kali untuk menutupi rasa malunya. Setelah itu Xiaoyan segera menangkupkan tinjunya dan berterima kasih atas kerja keras mereka semua. Menanggapi hal itu Li Shaolong pun segera berkata dengan ekspresi yang serius. Ia berkata bahwa tuan muda Xiaoyan salah mengucapkan perkataan itu. Ini adalah tugas bagi mereka dan mereka benar-benar harus melakukan hal ini. Semua orang pun seketika mengangguk setelah mendengar perkataan dari Li Shaolong. Sementara itu Xiaoyan hanya bisa terdiam dan menggaruk kelapanya sebelum akhirnya tertawa dengan acuh-ta'acuh. Sementara itu di sisi lain Zeni yang telah pulih pun segera membuka mulutnya. Zeni berkata bahwa sekarang tuan muda Xiaoyan telah keluar dan mengapa ia tidak bergegas memberitahu kekuatannya. Perkataan dari Zeni ini pun seketika membangkitkan keingin tahuan dari semua orang. Semua orang pun segera menatap ke arah Xiaoyan membuat Xiaoyan pada saat ini benar-benar terdiam. Akhirnya Xiaoyan pun segera pulih dan mengulurkan tangannya dan dengan pikirannya api surgawi biru keabu-abuan segera keluar dari telapak tangannya. Api surgawi pun segera menutupi seluruh tubuh Xiaoyan. Fluktuasi yang mengerikan segera bergetar dari tubuh Xiaoyan menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya dengan cepat hancur. Sebelum semua orang pulih dari keterkejutan mereka pedang berat Xiaoyan segera keluar. Fluktuasi energi yang sangat mengerikan segera datang dan nyala api yang menutupi pedang tersebut bahkan lebih menakutkan. Aura kehancuran yang luar biasa segera terasa ketika Xiaoyan mengeluarkan pedang ini. Semua orang pun seketika sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa mengendalikan diri masing-masing. Sementara itu Xiaoyan segera menjelaskan dengan lembut bahwa ini adalah pedang besar puno api surgawi. Setelah bergabung dengan api surgawi maka kemampuan dari skill pedang ini benar-benar telah meningkat. Mendengar perkataan dari Xiaoyan ini semua orang semakin terkejut. Mereka belum pernah mendengar mengenai senjata yang bisa diupgrade dengan api surgawi ini. Namun melihat dari ekspresi Xiaoyan ini tentu saja semua orang hanya bisa terdiam. Akhirnya setelah beberapa saat terengangah semua orang pun perlahan kembali tersadar. Akhirnya setelah mengingat fluktuasi energi sebelumnya Ziying pun segera membuka mulutnya. Ziying segera bertanya selain dari api surgawi dan pedang berat kelas atas ini apakah tuan muda Xiaoyan telah menerobos. Pada saat ini Ziying tidak bisa merasakan aura Xiaoyan karena terhalang oleh api surgawi. Di sisi lain menanggapi pertanyaan dari Ziying Xiaoyan pun akhirnya segera menganggulkan kelapanya. Xiaoyan pun segera merasakan tubuhnya dan berkata sepertinya Xiaoyan telah meningkat ke bintang tiga akhir. Tampaknya Xiaoyan pada saat ini telah melompat dua tingkat berturut-turut. Semua orang seketika mengelan nafas. Bukan kekuatan Xiaoyan yang membuat takut semua orang tetapi kecepatan dari promosinya. Kecepatan ini benar-benar mengejutkan semua orang. Ziying pun hampir tidak bisa menutup mulutnya sebelum akhirnya ia berkata bahwa kecepatan dari tuan muda ini benar-benar bukan manusiawi. Menghadapi tetapan heran semua orang Xiaoyan hanya bisa menggaruk bagian belakang kelapanya. Setelah itu Xiaoyan dengan kasar memberitahu semua orang tentang api surgawi api spiritualitas ini. Mata semua orang pun kembali berbinar setelah mendengar bahwa ini adalah api surgawi yang berada di peringkat ke-16. Api surgawi ini benar-benar memiliki kemampuan pemulihan yang begitu kuat. Dengan begitu bukankah tuan muda Xiaoyan akan menjadi monster yang tak terkalahkan? Hal ini benar-benar mengerikan dan tuan muda Xiaoyan benar-benar telah menuai banyak dari perjalanan ini. Rasa gembira yang mendalam segera menyelimuti hati semua orang yang hadir. Akhirnya setelah itu semua orang pun segera pulih sebelum akhirnya mereka segera berbincang-bincang santai. Singkat cerita setelah beristri jahat keesokan paginya Xiaoyan menatap semua orang dan menghela nafas. Xiaoyan telah menjelajahi tempat ini dengan kekuatan spiritualnya. Xiaoyan menemukan tampaknya ada ruang kosong di bawah gua. Dengan pemikiran ini Xiaoyan pun segera melambaikan tangannya. Sosok Xiaoyan segera melintas memasuki ruang batu lagi dengan semua orang yang mengikutinya. Kekuatan Xiaoyan kembali melonjak mengitari ruangan di sekitar. Xiaoyan pun segera bergumam seharusnya ada di sini. Setelah itu Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besar dan segera menghancurkan magma yang mengeras dengan kekuatan penghancur. Xiaoyan membelah membentuk sebuah lorong dan seberkas cahaya segera keluar dari kedalaman lorong. Akhirnya semua orang segera melewati lorong yang tidak terlalu panjang ini. Semua orang melihat cahaya terang dan ini adalah dunia lain yang sama sekali berbeda. Di bawah kaki semua orang ada dasar awan putih, ada lapisan tebal kabut kuning dan kental yang mengambang. Semua orang mengangkat mata mereka pada saat ini hanya untuk melihat tulang-tulang mati yang tak terhitung jumlahnya. Wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar dipenuhi ketidakpercayaan. Xiaoyan bertanya mungkinkah tempat ini adalah reruntuhan sebelum malah petaka kuno lagi? Benar-benar tidak diduga sebenarnya ada dunia yang berbeda seperti ini. Haruskah mereka menyebutnya ajaib ataukah menakutkan? Mendengar hal itu semua orang pada saat ini hayatnya bisa mengangguk dan terdiam. Pada saat ini semua orang melihat hanya pasir kuning dan tulang mati selama sejauh mata mereka memandang. Akhirnya mata semua orang segera menemukan satu-satunya hal yang menarik perhatian. Di ujung dari cakra wala semua orang melihat sebuah singgah sana tulang yang manjulang tinggi. Ketinggian dari singgah sana ini memiliki ukuran ratusan meter dan sangat mengesankan. Namun jarak pada saat ini membuatnya benar-benar terlihat seperti titik kecil. Seluruh singgah sana tulang ini melayang di pasir kuning yang tak terbatas. Di bawah pandangan semua orang tahta tulang ini tiba-tiba menghilang begitu saja. Tahta tulang ini benar-benar menghilang seolah-olah tidak pernah muncul sebelumnya. Begitu tahta tulang ini menghilang ruang seketika menjadi membosankan dan monoton. Zeni pun segera mengangkat alisnya sedikit dan melihat kekejauhan. Ia berkata sepertinya apa yang mereka cari pada saat ini seharusnya berada di tahta tulang tersebut. Xiaoyan pun menatap kekejauhan sebelum akhirnya mengangguk mendengar perkataan Zeni. Akhirnya sayap tulang Xiaoyan segera berkibar ketika Xiaoyan memerintahkan semua orang untuk segera melihat hal tersebut. Sosok Xiaoyan pun seketika menghilang di langit dengan semua orang yang mengikuti Xiaoyan. Xiaoyan begitu semua orang melangkah ke sungai mata air kuning tekanan segera meningkat tajam dan mereka tiba-tiba merasakan tidak enak. Masuknya kehidupan tampaknya telah mengaktifkan sungai mata air kuning. Semua orang seketika menemukan bahwa kekuatan spiritual tidak dapat menembus terlalu jauh di sungai mata air kuning ini. Semua orang di sini tampak seperti orang biasa. Mereka tidak bisa melihat tubuh kultivasi diri dan tidak dapat digunakan. Xiaoyan pun segera menelesatkan tinjunya berulang kali namun seketika Xiaoyan merasakan kesedihan. Xiaoyan menemukan bahwa dokinya menghilang tanpa jejak seolah-olah dituangkan ke dalam pusaran besar. Tiba-tiba pada saat ini semua orang mengalami kepanikan. Namun untungnya kepanikan ini hanya berlangsung sesaat. Setiap orang di sini telah mengalami banyak pertempuran dan pengalaman. Akhirnya mereka pun segera berpikir tentang fenomena yang telah terjadi di sini. Sungai mata air kuning ini sebenarnya adalah parit alami yang diciptakan oleh langit dan bumi di sini. Sungai ini memotong sinar matahari dan vitalitas. Menciptakan lingkungan tak bernyawa dengan pasir kuning di seluruh langit di bawah. Selain fungsi isolasi sungai mata air kuning ini juga merupakan labirin alam. Konsumsi energi eksternal di dalam tidak dapat diisi ulang dan waktu yang dihabiskan untuk tinggal semakin lama semakin lemah. Formasi ini tidak beracun tetapi sangat aneh. Berdiri di atas pasir kuning ini Xiaoyan dan yang lainnya akhirnya merasa lebih jelas tentang situasi ini. Akhirnya kelompok Xiaoyan pun memutuskan untuk segera maju ke arah tata tulang. Bersamaan dengan itu mata semua orang terus melihat sekeliling dengan kewaspadaan terhadap dunia yang tidak dikenal ini. Sepanjang perjalanan semua orang menemukan bahwa tempat ini benar-benar sangat aneh. Mereka tidak menemui hambatan dan monster apapun di sini. Semakin dekat kelompok Xiaoyan pada saat ini mereka merasakan suhu turun secara drastis. Rasa dingin benar-benar menyebar di hati mereka pada saat ini. Semua orang pun segera memandang ke arah Xiaoyan dan menunggu instruksi selanjutnya. Di tengah tatapan semua orang Xiaoyan segera berkata bahwa jalan yang harus dilalui tetap harus dilalui. Akhirnya mereka pun terus berjalan di bawah suhu yang semakin turun ini. Xiaoyan segera mengeluarkan pedang besar miliknya yang diselimuti dengan api surgawi. Nyala api ini menjadi cahaya penuntun di gurun berkabut yang gelap ini. Akhirnya setelah lama berjalan pada saat ini terlihat sebuah jalan setapak yang dipenuhi dengan cahaya putih. Semua orang pun seketika meningkatkan kewaspadaan mereka. Jalan itu dipenuhi dengan cahaya putih dan lapisan kabut tebal melayang di sana. Semua orang pada saat ini melihat dengan seksama dan benar-benar terkejut menemukan bahwa jalan itu sebenarnya terbuat dari kerangka putih. Selain itu pada saat ini terdengar gelombang suara isak tangis yang menderu di telinga semua orang. Pada saat ini semua orang benar-benar kebingungan dengan situasi yang aneh di hadapan mereka. Dalam waktu singkat wajah semua orang pun berangsur-angsur memucat dan ekspresi mereka sedikit linglung. Banyak suara yang melintas di gendang telinga semua orang yang membuat pikiran orang hancur. Dalam situasi seperti ini pada saat ini kesadaran semua orang pun kabur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!